Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan ibu dalam pelajaran IPA hari ini kita akan belajar tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup ini adalah bagian yang kedua jadi kelanjutan dari sistem organisasi kehidupan makhluk hidup bagian yang pertama kemarin ini adalah materi IPA kelas 7 semester genap kita mulai sambil dipersiapkan buku catatan dan juga peralatan tulis lainnya jangan lupa berdoa dulu ya sebelum kita mulai belajar untuk bagian yang kedua kita akan belajar tentang mulai dari jaringan ya kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang sel di bagian yang pertama ada perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan bagian-bagian sel dengan fungsinya nah sekarang kita lanjut untuk yang berikutnya yaitu jaringan nah apa sih jaringan itu? jaringan adalah merupakan kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama nah ada jaringan tumbuhan dan juga ada jaringan hewan ini berbeda ya contoh jaringan yang ada pada tumbuhan antara lain adalah jaringan epidermis ini merupakan jaringan yang paling luar dari tubuh tumbuhan jadi jaringan epidermis itu menutupi seluruh tubuh tumbuhan mulai dari akar, batang, dan daun kemudian yang kedua adalah jaringan parenkim ini disebut juga jaringan dasar karena menjadi tempat bagi jaringan yang lain nah parenkim ini tersusun atas banyak sel parenkim yang berdinding tipis kemudian yang ketiga adalah jaringan penguat atau penyokong ini terdiri dari dua macam yaitu kolenkim yang merupakan jaringan yang memberi kekuatan yang bersifat sementara pada tumbuhan dan sklerenkim yang merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen kemudian yang keempat ini adalah jaringan pengangkut terdiri dari silem dan phloem silem ini adalah jaringan pembuluh kayu yang tersusun atas sel-sel memanjang yang sudah mati sel tersebut saling menyambung membentuk suatu pembuluh pembuluh inilah yang mengangkut air dan unsur hara dari akar menuju ke daun kemudian phloem ini adalah jaringan pembuluh tapis terdiri atas sel hidup yang berdinding tipis nah fungsinya mengidarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan jangan sampai terbalik ya ini untuk silem itu dari akar ke arah daun sedangkan untuk phloem itu membawa hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan nah yang kelima ini adalah jaringan meristim jaringan meristim adalah merupakan jaringan muda yang selnya aktif membelah contoh di ujung akar dan ujung batang ini adalah contoh letak dari jaringan meristim berikutnya ini ada bermacam-macam jaringan dewasa pada tumbuhan kalau jaringan meristim itu jaringan muda ya termasuk jaringan yang muda karena selnya aktif membelah untuk pertumbuhan sedangkan jaringan dewasa adalah jaringan yang ada pada tumbuhan yang sudah dewasa jadi pasti ada ini pada tumbuhan yang sudah dewasa tapi pada tumbuhan muda pun sudah mulai terbentuk ya semuanya ini berasal dari jaringan meristim ya semuanya tumbuh dari jaringan meristim diantaranya adalah epidermis ya tadi ada di permukaan ya sebagai pelindung ya fungsinya parenkim itu di dalam sebagai pengisi organ tubuh phloem ada di batang ini pengangkut hasil fotosintesis silim pada batang mengangkut air dan garam mineral kolenkim itu biasanya di pada bagian bawah epidermis ya di batang ya kemudian merupakan penguat organ kemudian sklerenkim ini juga di batang biasanya kemudian pelindung organ muda dan juga yang sudah tua jaringan gabus ini ada di permukaan tubuh tumbuhan ya ini pengganti epidermis jadi yang sudah mati itu akan menjadi jaringan gabus ya kemudian untuk silim dan phloem ini ada mulai dari akar, batang, sampai daun ini ada ya semuanya ada kemudian berikutnya ini adalah contoh gambar-gambar jaringan yang ada pada tumbuhan ini misalnya di daun ini adalah gambar jaringan yang ada di daun ini adalah contoh jaringan yang ada di batang kemudian ini adalah contoh jaringan yang ada di akar kita mulai dari yang di daun ya ini kalau di perbesar akan kelihatan seperti ini jadi ada epidermisnya di atas dan di bawah itu ada epidermis bagian atas dan bawah karena melindungi ya fungsinya kemudian ada jaringan palisade dan jaringan spon ini adalah jaringan parenkim kemudian ada pembuluh angkut ini pembuluh angkut ya jaringan pengangkut ini silim dan phloem ada dua macam ya tapi menyatu kemudian untuk bagian batang ini adalah contoh tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil ini adalah penampang melintang batangnya jadi ada jaringan dasar ini ya yang mengisi bagian dalamnya kemudian silim dan phloem ini yang menyatu kalau disini bentuknya seperti bintik-bintik ini ya kemudian phloem ini ada di bagian luar ini juga sebenarnya menyatu ya sebelahan kemudian epidermis ini yang paling luar ya sama baik dikotil maupun monokotil kemudian korteks adalah jaringan kulit luar ya yang ada di sebelah dalam dari epidermis kemudian ini adalah gambar untuk penampang melintang akar ya sama ada epidermisnya di bagian luar kemudian ada silim dan phloemnya ada korteksnya ini jaringan pengisi ya nah ini adalah bagian-bagian jaringan yang terdapat pada tubuh tumbuhan nah fungsinya ini harus juga kalian ketahui ya masing-masing ya tadi di tabel yang di atas tadi sudah disebutkan berikutnya sekarang pada hewan jaringan pada hewan apa saja ada jaringan meristem juga yang fungsinya adalah menghasilkan sel baru atau jaringan baru tapi jarang sekali ya disebut sebagai jaringan meristematik ya biasanya adalah sel-sel muda semua bagian ada ya jaringan ini adalah jaringan yang menghasilkan semua sel baru atau jaringan baru kemudian jaringan epitel kalau pada tumbuhan ada epidermis kalau untuk tumbuhan ada jaringan epitel fungsinya sama melindungi atau menutup jaringan yang ada di bawahnya kemudian jaringan ikat biasa ini melekat pada otot ke tulang melekatkan otot ke tulang atau tendon ya jadi otot itu bisa menempel di tulang karena adanya jaringan ikat biasa ada jaringan ikat khusus atau yang berupa lemak ya ini bisa digunakan untuk menyimpan energi dan sebagai bantalan lemak ada jaringan ikat penyokong ini fungsinya menegakkan tubuh ya seperti tulang ya kemudian jaringan ikat penghubung contohnya adalah darah dan limfa fungsinya macam-macam ya mengedarkan oksigen, sari makanan, dan sebagainya lalu jaringan otot ini ada tiga macam ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung yang punya fungsi yang berbeda kemudian ada juga jaringan saraf ini fungsinya adalah menerima, mengolah, dan meneruskan rangsang itu diantaranya beberapa jaringan pada hewan ini adalah contoh jaringan-jaringan yang dimiliki oleh hewan jadi tadi ya, seperti tadi yang ada di tabel ada jaringan saraf, ada jaringan ikat ini yang berupa tulang kemudian darah, jaringan ikat yang membentuk bagian tubuh luar kemudian ada otot kemudian ada, ini jaringan otot ya, tiga macam kemudian ada jaringan ini ya, pada ginjal jaringan epitel pada ginjal ada jaringan epitel pada bagian luar ya, kolumnar pada perut luar ya, pada bagian ini dinding, dinding organ di dalam ya, ini seperti ini kemudian ada jaringan epitel yang bersusun pada kulit ya, ini pada bagian kulit nah, ini adalah jaringan-jaringan yang ada pada tubuh hewan berikutnya kita masuk ke hal yang selanjutnya yaitu organ apa sih organ? organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu jadi organ itu kumpulan dari beberapa jaringan beberapa jaringan akan melakukan fungsi tertentu itu namanya organ contoh organ pada tumbuhan adalah akar, batang, daun ini bagian organ utama ya organ utama pada tumbuhan adalah akar, batang, dan daun kemudian ada organ tambahan ini adalah perubahan bentuk dari daun ya, perubahan bentuk dari batang dan daun ini ada buah kemudian bunga ya itu adalah perubahan bentuk dari bagian lain ya batang dan daun kemudian pada hewan ini ada banyak ya macam-macam ya ada organ mata misalnya ada tembolok karena ini adalah ayam ya kemudian ada lambungnya ada ususnya nah, ini macam-macam ya kemudian pada manusia ini ada mata kemudian apa ini paru-paru jantung, lambung, ginjal ya, usus usus halus usus besar ya kemudian kantong kemih ya ini adalah organ pada manusia termasuk otak dan juga tulang belakang ini adalah organ-organ yang ada pada tubuh manusia nah, organ-organ ini tidak bekerja sendiri-sendiri tidak jadi seperti tadi sel itu bekerja sama atau sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan kemudian beberapa jaringan itu akan membentuk organ nah, sekarang selanjutnya kita akan melihat bahwa beberapa organ itu akan membentuk sistem organ ini kita lihat lagi ya beberapa organ tubuh baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan akan bekerja sama membentuk sistem organ jadi sistem organ adalah kumpulan organ-organ dengan fungsi tertentu sistem organ itu saling bekerja sama untuk menjaga keselarasan dalam tubuh makhluk hidup salah satu sistem organ yang mengalami gangguan maka akan mengganggu sistem organ yang lain contohnya jika ginjal sebagai organ penyaring darah itu rusak maka sistem peredaran darah juga akan ikut terganggu fungsi-fungsi yang lain juga akan terganggu jadi saling berhubungan antara sistem yang satu dengan sistem yang lain pada manusia misalnya memiliki beberapa sistem organ misalnya sistem pencernakan sistem pernafasan sistem ekskresi atau pengeluaran sistem reproduksi atau perkembang biakan sistem syaraf nah ini diantaranya sistem peredaran darah nah itu adalah contoh-contoh sistem organ yang ada pada manusia nah jadi bisa ya dihubungkan antara materi yang pertama yang sebelumnya yang bagian satu dengan yang bagian dua ini kita lanjut nah ini adalah sistem organ yang ada pada hewan dan manusia ada sistem pernafasan ini dengan fungsinya ya nanti coba kalian baca organ apa yang menyusun ya misalnya ini satu contoh saja sistem pernafasan atau respirasi organ yang menyusun adalah hidung tenggorokan, paru-paru atau insang ya kalau pada ikan misalnya nah fungsinya apa? menghirup oksigen sehingga diperoleh energi begitu juga dengan sistem-sistem yang lain ada sistem pengangkutan ada sistem pengeluaran sistem gerak sistem pencernaan ya kemudian sistem hormon sistem saraf nah ini adalah berbagai sistem yang ada pada tubuh manusia hewan ya serta organ penyusun dan fungsinya nanti kalian baca kembali ya masing-masing ya selanjutnya kalau pada tumbuhan apa saja sistem organnya? ada sistem pernafasan sama tumbuhan juga perlu bernafas jadi perlu oksigen juga untuk mendapatkan energi organnya apa yang menyusun? sistem pernafasan yaitu daun ya terutama adalah stomata atau mulut daun ya kemudian pada bagian batang itu ada lentisel ya dan juga akar ini juga membantu proses pernafasan kemudian ada sistem pengangkutan ini ada di daun, batang, dan akar yang memiliki phloem dan psilem ini mengidarkan zat ke seluruh bagian tubuh ya fungsinya lalu sistem penguapan atau transpirasi ini oleh daun ya dengan stomatanya fungsinya apa? mengeluarkan uap air yang berlebihan kemudian ada juga sistem gerak ya organnya apa? ada akar, batang, dan daun fungsinya adalah merespon rangsang dari luar misalnya batang itu akan tumbuh ke atas dan mengarah ke arah adanya cahaya matahari jadi pasti tumbuhnya itu akan mencari cahaya matahari kalau akar tumbuhnya bagaimana? nah tumbuhnya akan mencari ke arah adanya air begitu ya jadi sesuai dengan keperluan dari tumbuhan tersebut kemudian berikutnya adalah organisme organisme itu adalah apa? makhluk hidup jadi semua sistem organ yang ada pada makhluk hidup itu saling berhubungan dan akan bersatu membentuk organisme atau makhluk hidup oleh karena itu satu makhluk hidup pada hakikatnya adalah merupakan kesatuan dari beberapa sistem organ tidak bisa bekerja sendiri-sendiri ini sistem organ atau organnya jadi sekarang kalian telah mengetahui bahwa tubuh makhluk hidup yang bersel banyak itu tersusun oleh sistem organ sistem organ tersusun oleh beberapa organ organ tersusun oleh beberapa jaringan dan jaringan tersusun oleh sel-sel nah kesemuanya itu berfungsi secara teratur sehingga makhluk hidup dapat beraktifitas dengan baik jika ada sel, jaringan, organ, atau sistem organ yang tidak berfungsi maka makhluk hidup tersebut akan mengalami gangguan kalau tidak berfungsi dengan baik saja maka sudah akan mengalami gangguan jadi kita harus bersyukur karena kita diberi sel, jaringan, organ, sistem organ yang berfungsi dengan baik dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan kita jadi kita harus bersyukur itu yang harus kita lakukan setiap hari karena banyak di luar sana orang-orang yang sakit itu berarti sebagian dari jaringan, sel, atau organnya atau sistem organnya terganggu atau tidak berfungsi dengan baik itu pun sudah sangat terasa sakit kesulitan untuk beberapa hal untuk melakukan beberapa kegiatan jadi kita memang benar-benar harus selalu bersyukur atas apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semua dan kita juga harus selalu menjaga apa yang diberikan kepada kita ini dengan baik dirawat dengan cara makan makanan yang sehat melakukan aktivitas yang baik dan sehat selalu berfikir yang baik dan sehat kita rangkum kembali apa yang kita bicarakan tadi jadi sel itu adalah bagian terkecil dari makhluk hidup yang sudah hidup karena sudah merupakan satu unit struktural dan fungsional hidup jadinya kemudian beberapa sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan beberapa jaringan akan membentuk organ beberapa organ akan membentuk sistem organ dan beberapa sistem organ akan bekerja sama membentuk organisme sampai di sini ada yang belum dipahami kalau ada yang belum dipahami silahkan nanti kalian tuliskan di komentar ya atau langsung bisa juga ditanyakan ke ibu ya ya sampai di sini dulu ya terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa kembali untuk pertemuan yang berikutnya tetap sehat jaga selalu protokol kesehatan ya supaya kita tetap selalu sehat ya dan tetap semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati